Usaha mebel atau furniture tetap menggeliat di masa pandemi. Salah satunya industri mebel PD Harapanjaya di Jalan Igusti Ngurah Rai RT10 RW13 No. 47 Buaran II, Kelender Jakarta Timur. Menggeluti bisnis mebel, sejak tahun 1980, sang pemilik mengaku bisnisnya tetap eksis meski pendapatan tak menentu. Sejarah panjang diukir dari bisnis yang dilakukan turun-temurun ini. Banyaknya interior juga bisa. Kalau yang paling sering dikerjakan? Di kerjakan kita banyakkan, karena dari pertama kita dasar di bisnis kayu, pusein, daun pintu, daun jendela, holster, dan produk-produk kayu lainnya. Untuk omset per hari itu biasanya berapa? Omset per hari bisa dikatakan ya di atas 500. Kalau per bulan sendiri? Per bulannya sendiri ya hampir mencapai 40 sampai 50. Tapi dengan adanya kandungnya kayak gini, apa itu berpengaruh Pak? Berpengaruh secara drastis banget berapa. Karena kenapa pandemi sekarang kan orang-orang pada takut. Bangun-bangun juga karena mungkin dia juga ekonomi jadi ketahan. Mungkin dia juga kerjaan atau usahanya juga sedang mengalami penurunan omset juga. Akutnya ya dia menahan untuk mau bangun-bangun rumah atau bangun gedung-gedung. Itu juga agak sulit di sini. Tapi selama berdiri di sini yang pengalaman paling pahit sama manisnya itu apa sih Pak? Oh di sini sudah termasuknya kena musibah kebakaran dua kali. Oh kenapa di sini? Iya, dua kali di sini. Tahun berapa itu Pak? Tahun 95 dan 2006. Jadi kurang lebih 10-11 tahunnya. Ini berarti sudah di sini dari dulu ya? Iya, betul. Dari dulu. Nah termasuknya di sini turun-temurun. Dari misalnya kakek, terus orang tua, bapak, sama. Dan sekarang kita anak-anaknya. Ucuk daripada kakek kami. Menapaki jalan panjang di bisnis Mabel, maka ada harapan terselip untuk menatap kehidupan yang lebih baik di masa depan. Khususnya bagi para pengrajin Mabel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!